Yang ada suami wajib menafkai istrinya, memenuhi kebutuhan makan dan pakaian istri. Kebutuhan makanan itu terdiri dari makanan, minuman, makanan terdiri dari dalam bahasa kita, nasi, sayur, dan lauk. Dan nafkah makanan ini teknisnya ada dua. Yang pertama, suami sama sekali tidak memberikan uang, namun menyediakan yang dibutuhkan. Maka dia siapkan misalnya di awal bulan, beras untuk kebutuhan satu bulan, telur untuk satu bulan, daging nanti dimasukkan ke freezer, kebutuhan satu bulan misalnya. Kemudian dia beli sayur sendiri, sehingga uang sama sekali tidak dipegangkan istrinya, boleh. Tidak salah demikian, 100 rupiah pun tidak ada duit yang diseratkan oleh suami kepada istrinya. Kalau mau pakai model ini boleh. Kemudian model yang kedua, pakai uang belanja. Boleh pakai model misalnya harian, suami naruh uang di satu laci. Kalau ini uang belanja ada di sini, tidak boleh diambil, tidak boleh dikantongi oleh istri. Namun kalau mau belanja, silahkan ambil di sini. Tapi kalau diambil, dibawa istri tidak boleh. Hanya boleh ambil untuk belanja. Nanti kalau istri itu nusus, tidak mau disetubui, nanti dikunci. Karena kamu telah gugurkan nafkah dengan nusus. Bisa demikian. Atau pakai model bulanan. Kalau model bulanan, maka pengatur, pemberi arahan umum itu suami. Meskipun detail diserahkan ke istri. Misalnya suami mengatakan, ini duit untuk kebutuhan makan kita sekeluarga selama satu bulan ini. Jadi kalau istri mau pakai duit tersebut untuk pribadinya, mau beli cincin misalnya, ya tidak boleh. Harus izin dulu sama suami. Karena kontrak sama suami adalah ini untuk kebutuhan makan. Seandainya ada sebagian istri yang dari pengelolaan uang bulanan itu bisa ngiri, bisa jadi tabungan. Itu statusnya duit siapa? Ada banyak. Itu duit suami. Kalau mau dipakai untuk penggunaan yang lainnya, untuk keperluan istri. Misalnya istri mau ngasih uang kepada keluarganya, kemudian dari uang tersebut harus ngomong. Dan suami yang baik tentu hendaknya bersifat dermawan, lunggar dalam hal-hal yang semacam ini. Terima kasih telah menonton!